Intro Nama saya Muxin, dosen seni lukis FSR di ITB Setelah saya mencoba untuk melukis menggunakan tes line paint Ini rasanya mirip ya Mirip dengan bahkan kalau menurut saya lebih enak tarikannya gitu ya Dibanding yang biasa saya gunakan Dan ini beberapa sapuan yang saya inginkan Misalnya brush stroke yang saya ingin muncul ini bisa kecapai Kadang-kadang cat itu kan bisa begitu sapuan itu dia leleh Ini kentalnya juga pas kalau menurut saya pas Dan untuk tingkat seni rupa dasar ya Seni lukis itu saya kira ini cat yang bisa direkomendasikan Ya nama saya Bambang Ernawan dari studio seni lukis Saya mencoba ini eksperimen tadi di dalam proses Saya coba gosok berulang-ulang ya itu Ternyata ini daya rekatnya lumayan ya Tidak lepas ya catnya Tapi pada dasarnya sih ini menurut saya baik ya Sementara saya biasa abstrak kalau saya Karya-karya saya abstrak dan lebih mengandalkan kualitas cat dan warna sebetulnya Dan saya kira ini buat saya cocok ini kualitas Baik ya terima kasih Nama saya Ocho Santoso Saya salah seorang start dari studio seni lukis Di TV Mengenai kesan penggunaan cat Tesla ini pertama Oke banget Warna nya cerah Kemudian tidak terlalu lengket ya Lebih luas untuk digunakan Hasilnya lumayan baik Pertama saya lebih suka warnanya Lebih cerah Nama saya Dik Dik Saya Dik Umullah Saya dosen studio seni lukis dan studio drawing Program studi seni rupa Fakulta seni rupa dan desain ITB Saya pertama kali mencoba Memakai cat Tesla Cat akrilik Yang Fluent dan Warnanya cerah Kualitas ya bagus Dan Mungkin harus lebih banyak lagi Jumlah warnanya ya Jadi Warna-warna yang Dipakai disini Juga Banyak dicampur Karena Perlu warna-warna yang Yang saya inginkan Dan Itu Bisa pakai Tesla Baik Saya Dadang Sudrajat Dosen seni lukis FSRD ITB Kesan dan Yang Kesan yang saya coba tangkap Dari Workshop ini Karena kebetulan saya Sebenarnya Memakai akrilik sudah sejak lama Dari mulai Mahasiswa tingkat 2 Hingga saat ini juga saya Masih pakai akrilik Jadi Paling tidak saya bisa merasakan Ada satu yang memang Cukup menarik ya Apa yang saya tadi rasakan Di antaranya adalah Si C itu lebih flow Jadi lebih mengalir Terus kemudian juga Pada saat Ditimpa Itu cepat sekali menutup Terus Ketika ditambahkan air Itu Menjadi Lebih Lebih luas gitu Nah kebetulan saya juga Dalam lukis Lebih Ke gaya abstrak Ekspresionis Dan Untuk akrilik Saya rasa sangat cocok sekali Nah kebetulan produk ini Buat saya sih Ada sesuatu yang baru Pengalaman yang baru Gita Sangita Yasa Dari Seni lukis Kalau menurut saya pribadi Tesla Paint itu Akriliknya Bisa dipakai buat Berbeda gitu lah Buat opaknya itu Misalnya dari yang paling Tipis Sampai Yang paling Tebel juga Misalnya Terus saya pribadi juga suka Ini sih Warnanya Warnanya tebel Dibandingin sama yang lain Terus Apalagi ya Dari pengalaman Dia bisa juga dibersihin sama air Jadi lebih mudah juga Timbang dari oil Kalau oil misalnya kan Kalau misalnya Bersihin Kotoran catnya itu Harus pake turpentine Kalau ini bisa pake air juga Terus Disini juga Dia kayaknya Bisa di Di kanvas juga bagus Terus Di kertas juga bisa Terus Ya Saya seneng sih Pake kertas latin Saya Rusyan Alumni Seni lukis ITB 2012 Ini pertama kali Saya menggunakan Cat akrilik Tesla Saya terkesan Karena Kualitasnya bagus Kemudian Saya suka warna birunya Dari Tube yang kecil itu Ternyata bisa Mewarnain seluruh kanvas ini Kemudian Waktu dia untuk kering Tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu lama Dan itu pas buat saya Dimana saya bisa Mencampurkan warna Lebih efektif Dibandingkan Kalau dia terlalu cepat Kering Atau terlalu lama kering Selain itu juga Pigmena kuat Jadi Sedikit butuh banyak air Untuk membuatnya Menjadi transparan Jadi ini bagus banget Kalau buat Orang-orang yang mau berkarya Khusususnya di sini lukis Khususnya di sini lukis Khususnya di sini lukis Terima kasih Khususnya di sini lukis